Kau berkati setiap kami ya Tuhan, biar kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Fendi yang akan menyampaikannya. Biarlah apa yang disampaikan ya Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang memulai pelajaran kami. Daripada dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pastor Fendi. Bentar ya, saya anu pasang. Ya, untuk pengumuman singkat saja, nanti setiap hari Jumat, mulai minggu yang ke depan. Itu ada anaknya dari Pak Yonatan itu, Dr. Robert Trisna itu akan, yang dari seminari Petel itu akan mulai mengajar survei perjanjian baru ya. Jadi akan, jadi apa? Kamis atau Jumat? Sebentar ya, nanti saya confirm ya. Tapi yang waktunya Pak Everd itu kapan? Kamis Pak. Kamis ya, siap Kamis ya. Oke, gitu dulu. Jadi Pak Everd sudah tidak ada lagi ya? Apa itu? Pak Everd sudah tidak mengajar lagi? Pak Everd, sementara karena sibuk, jadi tidak bisa mengajar sudah beberapa kali, ya nanti setelah agak senggang dia bisa mengajar lagi sih. Jadi waktunya, jamnya itu saya kasihkan kepada Robert Trisna gitu, untuk mengajar New Testament Survey, survei perjanjian baru ya. Oke, silakan Pak. Oke, apa kabar semuanya? Hai. Hari ini, kalau saudara sadar bahwa hari ini adalah hari Pentecostal. 2000 tahun yang lalu, Yesus berjanji kepada Bapak untuk dimintain penolong bagi murid-muridnya. Memang mereka sudah melayani Yesus ya. Mereka sudah setiap hari melihat mujijat. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, pada waktu Tuhan Yesus menderita, itu membuat mereka shock, kaget. Dan dalam kebangkitan pun, selama beberapa waktu, tidak selalu bersama dengan Yesus, mereka mentali goncang. Ada yang mau meninggalkan. Tapi Tuhan sudah ngomong, kalau dari perhatikan saya ya, dari Yohanes 14 itu satu hari, satu hari sebelum dia disalibkan, Yesus itu sudah ngomong bahwa, aku akan mimpakan kepada Bapak seorang penolong. Katakan sama-sama yang, katakan sama-sama keras. Penolong, tiga, dua, satu. Penolong. Penolong itu adalah roh kudus yang rohnya adalah kebenaran. Itu di Yohanes 14. Nah, ini baru pertama kali, baru pertama kali Yesus itu menyatakan tritunggal. Bayangin ya, ini luar biasa. Bahwa dia menyinggung bahwa aku akan mintakan kepada Bapak. Satu ya. Terus apa yang dimintakan? Yaitu supaya roh kudus. Roh kudus itu di dalam firman saya nggak sempat buka, jadi saya mau cuma kasih tahu kepada saudara. Roh kudus itu adalah penghibur. Roh kudus itu yang men-support. Roh kudus itu yang menolong. Roh kudus itu yang mengajar kamu. Roh kudus itu yang menyadarkan akan dosa di dunia, supaya kamu tidak terjerat. Jadi dia katakan. Jadi Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, saudara harus baca. Lebih Yesus berbicara gini, lebih baik aku pergi, karena kalau aku pergi, Bapak akan memberikan penolong. Tapi kalau aku tidak pergi, penolong nggak datang. Jadi cuma tahunya Yesus, cuma tahu keselamatan. Nah ini ya kuncinya, saudara kan mau sukses. Yang percaya bisa, saudara mau sukses atau nggak. Tanpa penolong, tanpa di-support dari dalam hati saudara, kalau saudara tidak tahu jalan, tanpa diajari, ini dengarkan, saudara. Tanpa saudara, apa itu, disadarkan bahwa itu adalah dosa, saudara nggak bisa jadi umatnya yang kudus, nggak bisa. Sudah pelayanan pun tidak akan, maksudnya pelayanan ini tidak berbuah. Ada nanti satu kali, setelah ikut Tuhan Yesus, tahu-tahu merasa semuanya sia-sia. Kenapa? Karena menghadapi dunia itu tidak mudah, saudara aku. Makanya dia mau membantu saudara. Jadi saudara, saya ini cuma omong, tanpa kuasa roh kudus, tanpa saudara hidup berjalan. Berjalan. Lihat saya. Kalau berjalan itu, saudara itu aktif. Jadi kalau duduk ya cuma percaya saja. Tapi kalau berjalan di dalam roh, di dalam kuasa roh kudus, dia katakan gini, kamu akan meninggalkan keinginan-keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan daging itu membuat hidup kamu susah. Langsung keinginan kamu. Memang ada bawahnya lagi? Ada seperti apa? Apa nanya? Kenapa ya? Halo? Oh enggak Pak. Lanjut Pak. Waduh, saya udah sampai di mana? Ya tanpa, enggak tahu, saudara nyambung atau enggak ya? Nyambung Pak. Jadi kalau sudah berjalan di dalam roh, itu akan ngalami yang dinamai damai, sukacita. Siapa yang mau hidup di tengah-tengah orang-orang yang pemarah, orang-orang yang iri hati. Nah, kalau kamu berjalan, kamu memilih keputusan berjalannya itu ke arah untuk sukacita, damai. Nah, kamu dijauhkan, dibantu, dihiburkan, terus disupport, supaya kamu menjadi umatnya yang luar biasa. Pertanyaan saya pada saudara, penting enggak saudara, hidupmu dipenuhi sama roh kudus? Nah, kamu berjalan. Yesus, kamu cuma duduk, terima percaya saja. Tapi kalau kamu tidak hidup, berjalan di dalam kehendaknya kuasa roh kudus, yaitu yang tadi saya ngomong. meskipun sudah terima Tuhan Yesus, hidupnya bisa ngaco. Nah, saya mau kembali dari apa yang kita terakhir berbicara ya. Saya mau supaya saudara sukses. Nah, ini izinkan untuk supaya saudara juga mikir. Nah, tolong dibacakan. Ayo, ini. Bahaya. Satu. Satu. Bahaya terbesar bagi kita adalah bukan kita membidik terlalu tinggi dan gagal, tetapi kita membidik terlalu rendah dan mencapainya. Ya, Pastor David kan pernah omong. Jadi, paling bahaya itu ya enggak usah membidik hidup kita, arah hidup kita yang gampang-gampang saja. Kalau gampang-gampang ya, saudara, waktu itu saudara ini enggak usah lulus dari akademi, enggak usah tahu bagaimana untuk membangun kehidupan, ya pokoknya pakai tenaga saja. Ada orang-orang itu? Ada. Ada. Makanya di Amerika, kalau orang-orang kayak begini, ya karena negaranya sudah maju, enggak usah pakai pikiran, pakai tenaga, ya tadinya bayarannya kan rendah. Tapi sekarang dihargai karena ekonomi negaranya ya maju, strukturnya ya, infrastrukturnya. Nah, saya mau berdoa bagi saudara, masih muda. Ini sobat lihat gambar yang saya mau berikan ini. Saya mau tanya. Saya mau tanya satu-satu. Ini ada dua gambar. Ini bukan menjebak saudara. Saudara yang di atas itu, itu di Hawaii. Dia Hawaii. Enggak usah kerja. Dia kalau lapar, langsung aja mancing. Gampang. Orang Hawaii begitu, saya beberapa kali ke sana. Orangnya itu layback. Layback itu ya relax. Dia kalau lapar, tinggal ke laut aja. Kan itu pinggirnya laut. Mancing aja. Nah, untuk makan sehari cukup. Besok mancing lagi. Jadi, tidak usah punya uang banyak, itu tidak usah. Terus, yang satu ini juga mancing ikan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara mele yang atas, atau saudara mele yang bawah yang garis merah. Saya mau lihat. Yang mele yang atas, bisa angkat tangan. Siapa yang mele bawah, bisa angkat tangan. Kenapa mele bawah? Saya mau, ya ini interaktif. Ayo, yang angkat tangan. Karena gak perlu mancing lagi Pak, udah ada banyak. Satu. Ngelihatnya begitu ya. Oke. Yang lain. Yang lain. Sama sih Pak, biar gak susah-susah kerja lagi. Biar apa? Biar gak susah-susah kerja lagi. Biar gak perlu mancing lagi. Oke. Terus, yang satunya, yang tadi, yang mele nomor satu, kenapa? Halo. Silahkan. Silahkan. Saya mau tahu. Gak apa-apa. Saya mengarahkan. Gak ada yang betul, gak ada yang salah ini. Saya mau, supaya. Menurut saya, kalau yang di atas itu kan, pas dia, bisa keras saja Anu, gak denger saya. Oke. Oke. Pas dia mau itu kan, mau makan kan, dia mancing. Jadi, kalau dia punya stok banyak, nanti ikannya gak dimakan, jadi busuk. Jadi gitu Pak. Jadi pas mau makan aja kan, pas mancing gitu. Biar gak disimpan, gak jadi. Oke. Oke. Saya terima itu semua. Tapi, izinkan saya ya, mungkin karena ya, umur. Dan ini tentunya, saya harus, Alkitab ya gimana? jadi gini, ada orang yang di atas, mik, pokoknya aku sudah makan, ya sudah beres. Tetapi ada orang, yang melihat di atas ini, wah, kalau aku bisa dapat banyak, yaitu yang anunya yang merah, kalau aku bisa lebih banyak, aku akan bangun, pabrik. Supaya apa? Supaya, ini denger, bisa untuk berkat, karena aku gak cuma makan untuk diriku, tapi bisa memberkati komunitas, dan aku pun diberkati. Maka dari itu, ya ini selama ya, selama pelajaran ini, saudara, pelajaran ikut Tuhan, maka dari itu, aku harus mengembangkan hidupku. mau seberapa besar aku bisa lakukan. Nih, denger, ini Tuhan Yesus, jangan kaget loh ya, Matius 24 itu, dia berbicara soal ini loh, Kerajaan Allah seperti orang berpergian ke luar negeri, yang berpergian itu Yesus, dan dia menyerahkan kepada hamba-hambanya, nanti dia akan kembali. Nah, hamba-hambanya itu, yaitu saudara-saudara, dikasih talenta, dia cuma kasihnya talenta, keahlian. Ada yang lima, ada yang tiga, ada yang satu. Dua maksudnya? Dua, ya. dia katakan gini, kalau bahasa Inggrisnya itu jelas, bahwa lipat gandakan. Ya Yesus cuma nyuruh lipat gandakan. Kalau yang cuma punya satu ini, dia alesannya gini, kenapa kamu nggak lipat gandakan? Engkau Tuhan yang jahat, Engkau tidak memberikan dari apa yang ada, oleh karena itu, ya itu, disimpan. Di mana? Simpennya di sapu tangan. Sapu tangan itu kan nggak bisa saudara pinjem-pinjem, yang miliknya pribadi. Kalau salah satu terjemahan ditaruh di bawah tanah. Tanah itu adalah hidup saudara. disembunyikan, takut. Ya, makanya kalau orang meninggal dari tanah, kembali kepada tanah. Makanya saya mau kasih tahu kepada saudara, karena umur ya, jangan sampai loh, saudara memilih yang atas. itu adalah malas. Yang satu ini, saudara kalau nanti apapun tidak mau untuk dikembangkan, jangan. Keliru. Nah, makanya saya mau supaya saudara menangkap, menangkap tadi, bidikan saudara harus bidikan yang ya, ini saya yang terbaik, yang sampai di mana yang terbaik. Ya, yang tahu adalah saudara. Kalau saudara ini, Pak Manya, wah, aku dari, aku pandanganku yang pertama itu di atas. Nah, mari saudaraku, itu pikiran ya, mindset harus berubah. Kalau saudara, sekarang gini ya, buka jemaat 15, terus nggak ada penginjilan, saya dengarkan, kalau itu masih muda-muda, ya senang, rame, tapi begitu nanti mereka udah punya keluarga, itu lain ceritanya loh. Terus punya anak, lain ceritanya, aduh pastor, sorry ya, saya nggak bisa ikut setiap hari minggu. Nah, saudara, kalau nggak mau menginjil, lama satu, satu orang, satu family, lama-lama turun, turun, turun. Nah, makanya saya katakan, ini penting paradigma pikiran untuk saudara bisa melayani dengan baik. ada pertanyaan nggak di sini? Saya bantuin. Nggak apa-apa. Ayo, siapa yang mau tanya? Saya mau kasih komen, boleh nggak Pak? Ya, oke. jadi memang sebetulnya apa yang kita usahakan di BISOM ini juga demikian. Kita tahu bahwa waktunya singkat dan kita itu tidak bisa talenta yang kita punya itu kita pendam dalam tanah cuma satu, karena aman, tapi kita harus lipat gandakan. jadi di dalam dua tahun yang terakhir, kami mencanangkan, ya kita merindukan kalau bisa ada banyak gereja-gereja yang bisa dibangun dan banyak juga murid-murid yang bisa dijadikan hamba-hamba Tuhan. Jadi kita di dalam waktu yang lalu kita membangun lima gereja, yaitu di Kupong, di Sebudi, di Ensunak, Malaban, dan Batu Laut. Dan bahkan sampai saat ini juga adik-adik ini berusaha untuk melayani di tempat-tempat lain. antara lain Diki, AKP, Anies ya. Itu juga di dalam rangka untuk amanat agung itu untuk memuridkan, menjadikan segala bangsa itu muridku. Jadi kita itu tidak mau menjadi seperti gambar yang di atas ini yang cuma mendapatkan satu talenta terus dipendam di dalam tanah itu. Memang sebetulnya lebih aman. Kalau kita punya, ini kan kalau mau bikin bangun pabrik untuk processing ikan ini, kan risikonya besar sekali. Kita harus bikin cold storage, kita harus bikin apa itu, investasinya kan banyak, itu bisa rugi. Jadi kalau mau aman, ya kita mau ini saja, satu-satu saja. Makan cukup itu untuk cukup, ikannya cukup untuk di hari itu saja. Tapi kalau kita mau berlipat ganda ini, jadikan semua bangsa muridku, ya mesti mempunyai pandangan hidup seperti ini. jadi tidak menyerah dengan masalah-masalah kecil. Saya harapkan bahwa adik-adik semua juga mempunyai jiwa yang pejuang demikian, yang tidak gampang menyerah dengan masalah-masalah yang ada di, mungkin di BISOM itu ya. ya itu saja saya cuman, segedar pendapat saya Pak Fendi. Ya puji Tuhan. Betul. Tadi kan saya bilang ada pertanyaan, karena kalau saudara lihat ya, perhatikan, tidak mungkin orang yang pakai jeket kuning ini makan semua. Tidak mungkin. Rusak. Kalau orang lihat, pasti tanya, buat apa? Kalau dia ngomong, ya buat aku. Dalam hati mereka, ini orang serakah. Serakah. Saudara, yang kedua, orang ini mau kayak gini, pasti dia menghitung. Jadi orang ini ya, sudah yang kayak tadi Pastor David ngomongin, harus punya visi Pak. Dengan ikan segini mau dia apain? Visi yang menyambung kehidupan dia. Aku bisa kok. Aku bisa. Sudara dikasih kemampuan itu. Untuk apa? Melihat visi. Terus kedua, ya dia belajar untuk mengusahakan, ayo bantuin aku. Sama-sama punya visi yang sama. Dan nanti gampang itu, berkat itu kita alami semua. Nah dengarkan cuman, banyak di Asia itu yang gagal untuk hidup berjemaat yang sukses. Kenapa? Karena berkatnya untuk diriku. Jadi, berkat aku. Semuanya untuk aku, untuk aku, untuk nyanyiannya, juga gitu. cintamu Tuhan kepadaku. Semuanya aku, 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 aku. Tetapi pada waktu tantangan, gak ada. Itu sampai nyanyiannya, jadi nyanyiannya juga begitu. Aku diberkati. Untuk memberkati, waduh, kan harus pekorban. Terus omongannya, buat aku aja hidup susah, mau memberkati. Oh, tak, gak bisa. Jadi, saya minta supaya saudara, ikut sama Tuhan ini, harus punya rencana, visi. Terus gitu, kamu kembangkan, as a team. Terus, baru sama-sama, ayo lakuin. Baru itu, saudaraku, ada gerakan, dari hidup kamu. Ada yang mau bertanya? Gak apa-apa, kalau saudara bertanya, bukan berarti saudara salah, atau saudara tidak pandai? Enggak. Aduh, ini ya saya ditonton nih Pak. Masih bisa lihat saya enggak? Ini katakan amin. 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 Ini di sekolah sini kan ada namanya, sekolah namanya, itu hanya untuk master. Saudara tahu bayarannya untuk sekolah itu 45 ribu USD, satu semester. Ada dua orang Indonesia, dua orang Indonesia. Sekolahnya itu saudaraku tidak kayak sudah duduk, dengerin. Enggak. sekolahnya itu harus ngomong. Jadi, tiap hari itu ada topik, di mana saudara harus bisa untuk berdiskusi. Lihat. Satu kali, satu kali, anaknya pintar. Satu kali mamanya datang, dan telepon saya. Pastor, saya enggak bisa ketemu sama anak saya. Maksudnya gimana? Anak saya mengkunci di dalam kamar. Tidak mau makan, tidak mau disapa. Kenapa? Ada akarnya. Saya percayakan. Anak ini dikeluarkan dari sekolahan. Ini sekolah di San Francisco ini. Sekolah bisnis. Kenapa? Karena menurut profesornya, dia tidak berproduksi. Karena enggak ikut partisipasi di dalam ngomong. Pinter loh. Tapi enggak bisa ngomong, Pak. dikeluarin. Sekolahnya itu haid apaan. 45 ribu satu semester. Dan sudah tidak mau makan, terus dia bilang, aku mau mati. Dan saya bilang, untuk urusan itu, lebih baik untuk direhab, ditolong. Akhirnya dibawa pulang. Dengan susah. Mereka enggak mau pulang. Saya mau kasih tahu, kalau saudara bisa omong, tukar pendapat, itu seperti kayak saudara dapetin jalan. Oh, idea. Tapi kalau saudara diam, saya minta supaya saudara belajar untuk mengekspresikan. Karena hidup dalam Tuhan itu harus berkongsi, untuk supaya kemuliaannya dia. yang percaya bisa datang kenal. Amin. Ya. Jadi saya ajar saudara praktikal-praktikal. Nah, baru ini. saya mau supaya saudara bermimpi. Ini bermimpi ini mulai dengan kemauan saudara. Makanya saya bombardir kamu maunya apa. Ini penting. Nah, kan saya tanya. Untuk sekarang si no problem. Belum terlambat. Dalam pelayanan, dalam saudara pelayanan, ada nggak gambaran rupa yang mau saudara capai. Ini penting lho, Pak. Kalau saudara nggak punya gambaran ini, saya takutnya asal melayani. Sudah melayani, tapi fokus targetnya nggak ada. Nanti bisa-bisa cuma asal datang. Asal nyanyi. Terus gitu, ini ya, sabuk pengaman. Lihat saya. Kalau nggak diarahkan, ya saya berbicara ya, sudah aku, dengan hormat. Kalau saudara tidak diarahkan, nanti mereka asal memberi. Pak, nggak bisa. Kalau jemaat di asal memberi, tidak mengembalikan yang miliknya Tuhan. Nih, kamu sebagai gembala, repot. Nih, dengarkan suratku. Banyak pencuri-pencuri nanti. Mengembalikan itu, mengembalikan miliknya Tuhan. Kemana? Ke rumahnya. Supaya rumahnya yang dibangun, tidak sampai, nggak ada makanan. Padahal mereka cinta Tuhan. Tetapi untuk mau ke sana, nggak ada duit. ayo mau bikin ini, nggak ada duit. Nah, terus gimana? Saya mau tanya, gimana? Apakah kita berharapnya gimana? Nah, ini adalah salah saudaraku. Hati-hati. Pak, kalau saya ngomong, minta duit. Saudara nggak minta duit loh. Saudara, makanya perlu untuk tahu firman Tuhan, ya dan amin. kenapa? Kenapa, saudaraku? Ini teman saya di Australia, bukan gereja Indonesia. Gerejanya bangkrut, Pak. Dan dia berdoa, dapetin teman untuk panggil gereja, panggil pendeta dari Amerika. Ini dengerkan, saudaraku. Pada waktu, pada waktu mau dipindahkan di sana, dia satu kali berfirman, soal apa? Memberi. Apakah saudara setia nggak? Ini ya, dia. kepada miliknya Tuhan. Kalau kamu tidak setia kepada miliknya Tuhan, dengerkan, saudaraku. Aku tidak mau melayani pencuri-pencuri. Sepertinya keras. Tapi sebetulnya kebenaran. Karena kamu nggak akan kemana-mana. Mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa. Makanya saya minta supaya saudara betul-betul bersekutunya itu kamu melakukan firman Tuhan. Mulai dengan kemauan saudara. Maunya saudara gimana? Ada nggak yang di sini, yang di depan? Tolong bisa sharing sama saya. Yang sebelah kiri. Maunya saudara apa dalam pelayanan? Biar sharing, Pak. Ayo. Ada rencana nggak? Impian. Mau diansyah dulu, Pak. Supaya gambarnya kelihatan gede. Oh, saya sih nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ayo, Pak. Impian sih banyak sekali, Pak. kalau bicara soal impian. Saya minta kamu tulis. Karena ya, dengarkan. Ini kita ngomong-ngomong ya. Pada waktu saya masih muda, ada kira-kira 10 atau 15. Tetapi untuk jadikan impian itu jadi kenyataan. jangan sampai geloh ya. Jangan sampai kaget. Paling-paling dalam hidup hidupnya kita itu tiga, paling banyak empat. Itu seluruh hidup kamu. jadi nggak mungkin sampai 10. Itu nggak mungkin. Karena impian untuk jadi realitas itu memakan waktu. Jadi makanya saya kasih nasihat. Sudah baik punya impian, tetapi kamu harus tulis. Habakuk itu tulislah visi. Jadi step pertamanya apa? Ini ya. Lihat saya ya. Sudara ngeliatnya di sini. Yang ini kamu isi apa untuk jadi sampai di sini? Nggak bisa cuma menghayal apa impiannya yang paling kuat. sebutkan dua atau tiga nggak apa-apa. Sebutkan aja nggak apa-apa. Impian sih ingin apa ya? Ayo siapa yang di sana bisa angkat tangan selain yang tunggu. Keliling-keliling menginjir orang, Pak. gimana tapi yang jelas? Ingin bisa keliling-keliling. Bisa keliling. Maksudnya jalan-jalan atau menginjil kemana-mana atau gimana? Ya, menginjil kemana-mana. Ya, gampang. Kamu ngomong sama saya. Nomor satu, kota mana yang kamu mau. Kan nggak bisa sembarangan. Saya pertama setelah 12 tahun nggak pulang, Tuhan mau saya untuk masuk ke desa dulu. Saya ke desa Lopait. Itu saya di situ. Sama istri saya. Saya enjoy. Itu pertama. Kalau saudara nggak ngerti makanya membidiknya harus jitu. Jadi saudara harus tulis. Itu yang saudara doakan. Terus impian yang kedua ada lagi nggak yang kuat. Mau kemana-mana ya saudara harus punya budget. Dari mana kalau saudara nggak jadi hamba Tuhan yang setia. Hitung untuk sampai di mana. Ayo. Ada lagi? Ayo. siapa? Saya kira jangan takut. Ini yang depan. Safika. Kalau saya Pak yang kemauan saya itu sebenarnya yang saya mau kedepannya yang saya mahukan kedepannya saya pengen punya gereja sendiri dan mau menjadi gembala yang bisa mengembalakan banyak jiwa-jiwa dan juga saya pengen punya rumah sendiri Pak. Ya. Nggak apa-apa. Tidak masalah. Harus. Yesus punya rumah. Gambaran kita kalau sampai Yesus nggak punya rumah itu karena kebanyakan nonton Yesus di versi Hollywood. Ini Pak di Yohanes 1 si orang Yesus engkau tinggal di mana? Mari ikutlah aku. Aku akan tunjukkan. Itu nggak salah. Tapi saya ini mengarahkan ini yang kepingin punya gereja. Dengarkan baik tapi siapa yang naungi? supaya gerejanya kayak-kayak kamu gini kalau sendiri lama-lama kalau tidak ada yang naungi bisa menceng. Itu penting. Terus kedua hati-hati dengan pengajarannya doktrinnya. Ini saya sharing doktrinnya harus doktrin yang sehat yaitu doktrinnya tentang Yesus bukan tentang aku. nanti kalau tentang aku semua dengarkan kotba pertama sampai kotba satu tahun karena aku karena saya karena aku nanti jemaat berkata semuanya aku aku bahaya makanya pentingnya saudara untuk betul-betul untuk belajar. Senang saya punya rumah harus karena ada lima berkat itu yang Tuhan berikan. Nomor satu Alkitab nomor dua roti nomor tiga itu air nomor empat adalah rumah nomor lima pakaian itu bahaya kalau kamu punya makanya saudara harus percayakan gereja lokal. Kalau kamu enggak percaya gereja lokal pokoknya semua itu Tuhannya sama. Jadinya ini dengarkan banyak mbak-mbak Tuhan orang yang percaya ya homeless. Sudara kalau mau cari makan cari tidur relax di dalam rumah. Rumah rohani juga begitu. Oke satu lagi apa lagi? Yang lain silahkan. Ayo supaya yang di belakang Kak Yuni atau siapa? Yuk silahkan. enggak usah malu enggak apa-apa. Iya Pak kalau saya mau menjadi mendoa sapaat biar bisa mendoakan ini apa daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan bisa membawa jiwa-jiwa terutama mendoakan keluarga. 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 Bagus. Cuma mendoakan ini mau sendiri atau di bawah gereja? Ini saya tanya. Kalau kamu sendiri mendoa berarti kan kamu harus hidup di luar. Kerja. dari mana kalau kamu enggak bekerja? Hidupnya dari mana? Ngerti enggak maksud saya? Iya Pak. Kalau kamu di dalam gereja kamu bisa menjadi pelayanan dan kamu bisa kembangkan. Tapi harus setuju dengan hambanya. Kebanyakan saya ngomong ya kebanyakan gereja-gereja bisa pecah karena apa? Karena pendoa syafatnya lebih sakti daripada pendetanya dan itu membawa sengguhan membawa perpecahan. Saya mendengar dari Tuhan. Enggak salah tetapi disitu kan ada hambanya. Hambanya ini kan dengar Tuhan. Kalau dilewati akan perang ini penting. Jadi ini senang saya bisa berdikusi seperti seperti begini. Kalau saudara mempunyai mempunyai beban ini kamu kembangkan. Maunya gimana. Tidak bisa cuma konsep aku mau ini. Untuk mau ini satu memenangkan mulai dari sekarang saja. Bahwa hari ini ayo kita berdoa teman-teman saudara saudara mulai ayo kita mendoakan pertama gereja di sekitar kini. Kalau gereja di sini gereja di sekitar situ kamu ajak itu orang-orang yang di gerejanya situ. Pasti senang. Ada amin. Amin. Siapa lagi ayo yang mau. Ayo ada. Jangan takut. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Ya udah mulai dengan kemauan. Tadi kemauannya sudah. Terus ketiga apakah itu menjadi satu realistik daripada kehidupan kamu. jangan terlalu molok di awan-awan. Artinya enggak jadi kenyataan. Terus itu big G-nya apa? Going to require hard work. Itu dibutuhkan kerja. Jadi untuk jadi satu kenyataan karena kamu yang mempunyai visinya Tuhan pakai kamu untuk visi itu jadi kenyataan. Ya saudaraku ya dengar biasanya kalau orang punya visi untuk visi itu dijadikan satu kenyataan dia senang juga melewati tantangan. Sampai jadi. Bayangin ya orang yang tidak punya visi itu juga tantangan. Kalau dia kena tantangan langsung bisa hilang. Karena apa? Karena visinya ya gak ada. Jadi pada waktu tertantang aduh sulit lah. Tapi kalau kamu punya visi untuk jadi kenyataan langkah satu, langkah dua, langkah tiga biasanya menghadapi tantangan dia tambah giat lupa. Wah sudah separuh jalan nih. Tinggal dua langkah lagi. Begitu. Tapi kalau orang gak punya ini, semuanya jadi berat. Nah ini perhatikan. Kalau yang ngerti bisa katakan amin. Amin. terimpik. Hal apakah yang kamu selalu ingin lakukan tetapi kamu belum lakukan? Saya mau tanya. Jadi kembali lagi. Hal apakah yang selalu kamu ingin lakukan tetapi kamu belum lakukan? Kenapa? Ya kalau gak dilakukan ya coba di cek lagi. tidak akan jadi kenyataan. Percaya saya. Karena orang berkeinginan yang tadi saya omong bisa sampai 15 poin. Tetapi untuk jadi sungguh-sungguh di dalam hidup paling-paling itu tiga. Paling-paling empat. ingin menjadi apa kamu 10 tahun ke depan? Saya ini bertanya. Nah ini biasanya Tuhan sudah taruh benih di dalam hidup saudara. 10 tahun mendatang ada gak keyakinan dari hidup saudara? Aku harus sampai jadi kesitu. Siapa yang di depan ini? Sister Daniel. Sister yang pakai baju. Oh Salvika. Kamu percaya 10 tahun mendatang ini kamu akan seperti apa yang kamu lakukan? Kamu impikan? Percaya. Ya. Saya minta mulai sekarang ada catatannya untuk menuju situ itu apa? Jika uang bukan masalah, kayak gini-gini uang sih gak ada. Apa yang akan kamu lakukan untuk hidup kalau uang bukan jadi masalah? kamu harus jadi kerja keras, Pak. Sampai jadi kenyataan. Ini saya saudara-saudara yang saya kasihi ini dengarkan. Ini bukan kotbanya orang-orang dewasa. Ini kotbanya anak-anak muda dari dream apa itu focus on the family. Fokus pada keluarga ya? Ya, fokus pada keluarga. Dan ini kotba untuk persiapan anak-anak muda. Betul. Karena saudara kalau di Alkitab Joshua barang itu ditulis umur 21 tahun ke bawah. Itu orang sukses. Kalau sudah tua susah, Pak. Apalagi kalau sudah married, susah. Sudah married, punya anak, susah, Pak. Makanya visi itu untuk anak masih muda itu masih bisa jadi kenyataan. Terus terimpik. Saya mau tanya ya ini, jika saya sedang berpacaran dengan seseorang, bagaimana orang itu bisa mendukung atau tidak mendukung saya dalam mencapai tujuan? Jadi saya mau tanya jika saya sedang berpacaran dengan seseorang, bagaimana orang itu bisa mendukung? Saya mau banyak ini. Gimana untuk bisa mendukung kalau kamu punya pacar? Pacarmu harus apa? Yang mendukung sepuluhnya pelayanan, Pak. Itu saja. Kalau pacaran saja sudah berkelahi terus, ada. Kenapa? Yang laki kalau sudah amin, ayo pulang, pulang, pulang. Kenapa? Tidak terlalu tertarik kalau soal Tuhan. Maunya berdua terus nyepi. Anak belum beres. Dan itu terjadi tiap tahun ada. Akhirnya jalan kebanyakan potos, potos, Pak. Benar. Benar. Sebelum punya pacar, berapi-api, haleluya. Begitu punya pacar. Kendor, Pak. Skrupnya dikendorin satu-satu-satu. Kenapa? Ya ini sudah aku nggak ngerti kehidupan. kalau kamu cinta sama aku, kasihin dong. Nah, mindset-nya pikirannya nggak jalan. Nanti dong, tunggu. Aku akan kasih semuanya. Kalau sudah aku jadi istri. Nggak keluar itu, Pak. Nggak keluar omongan itu. Dia pikir kalau tambah dikasih, ini dengar saya nggak buat-buat. Kalau dikasih, dia akan cinta. Salah. Sister brother itu, yang laki itu, kalau dia dikasih, satu, aduh, kok sampai terjadi. Kedua, dia akan mundur, teratur. Tidak akan mencintai. Kenapa? Dijadikan piala. Ya ini yang kalau tanya berapa perempuan kamu punya yang pernah? Berapa ya? Empat atau lima. Ini sungguh-sungguh. Kenapa begitu? Perempuan dan laki itu beda. Perempuan itu melakukan seksnya itu adalah kehidupannya. Makanya sampai kalau dia kehilangan, sedih sekali. Marilah tunggu. Tunggu apa? Bukan tunggu untuk merit berbuat set. Tunggu sama-sama. Ini dengerkan. Punya pelayanan yang dasyat, Pak. Yang percaya bisa katakan namun. Amin. Tidak mendukung saya kalau apa saudaraku. di dalam saat mengambil keputusan yang salah, Pak. Ya, ya. Apa? Makanya kan masa-masa perkenalan itu kan ukuran. Wah, dia ini cocok. Jangan sampai ukurannya daging. Aduh. siap ya saudaraku. Siap enggak saya ngomong ini ya. Ini kan di hadapan hambanya. Tapi dengan hormat kurus, gemuk, sedang. Rasanya sama aja, Pak. Bisa ketipu. Karena itu bukan tujuannya. Tujuannya itu apa? Hatinya itu merasa pelong karena apa? Ya, mencapai satu kepuasan dalam melayani Tuhan. Aduh, senang. Yang percaya bisa katakan amin. Ayo. Apakah teman-teman saya menyediakan lingkungan yang mendukung tujuan saya? Jika tidak, apakah perubahan yang saya harus saya lakukan? Saya mau tanya. Ayo, yang di belakangnya. kalau sampai lingkungannya itu beda, apa yang kamu harus lakukan? Ini dari Singkawang keluar, Pak. Sinyalnya kayaknya hilang yang di Singkawang. itu suaranya siapa, Agape? Ya, saya, Pak. Menurut kamu, kalau ada lingkungan yang salah, apa yang kamu harus bertindak? Pertanyaan itu Desi tadi. Tolong-tolong Pak. Pak, ulang Pak. Tadi hilang itunya, Pak. Apakah teman-teman saya menyediakan lingkungan yang mendukung, men-support tujuan saudara? Kalau tidak, apa yang harus saudara lakukan? Lari. Gampang ini? Mendukung, Pak. kalau lingkungannya salah, apa yang kamu harus lakukan? Kalau kamu ada di situ. Kalau di lingkungan yang salah, lari dari situ. Saya lari cepat. Menghindar. Ya, saya ngomong ya. jangan dianggap enteng. Ada beberapa kejadian. Hubungannya itu potos. Dan setiap kali, setiap kali, ini dengarkan potos, hari pertama dia merasakan ini keputusan yang terbaik. Tapi setelah empat hari dia kangen. Mau balik, mau ngomong sorry. Terus ada nasihat. Jangan. Sekali-kali jangan. Kenapa? Setiap kali dia balik mau ngomong sorry, nggak jadi potos, nyambung lagi. Terus berkelai besar, potos lagi. Nih, denger kan, bisa dipermainkan sama iblis. Makanya satu kali kalau sampai lingkungannya itu salah, saudara keluar. Betul-betul keluar. Dan itu tindakan yang benar. Nah, berhubungan dengan perasaan hati yang bergejolak. Nah, ini kamu harus tunduk sama siapa? Nasehat-nasehat orang yang memberikan nasihat. Kalau tidak, kamu hidupnya dipermainkan pada akhirnya, pelayanan tidak akan terjadi. Bisa ngerti nggak saya yang saya maksud? Bisa. Oke, Pak. Apakah saya terlipat dalam perilaku yang dapat menghambat saya, mencapai tujuan saya? Nah, ini saya serahkan pada saudara. Jadi, saudara, actionnya saudara dengan impian dan kemauan itu harus satu sejalan maksud saya. Coba saya. Nanti saya akan sambung minggu depan lagi, tapi perhatikan sekali lagi ini bukan kotbanya untuk di gereja atau untuk orang dewasa lho. Ini untuk anak-anak muda. Bapak, aku berdoa persiapkan generasi-generasi muda ini yang mempunyai nilai-nilai tajam di dalam membangun hidup mereka. Ya Tuhan. Yang bisa berprestasi. Yang bisa, Tuhan membawa namamu yang luar biasa. Aku percaya. Roh Kudus, engkau Tuhan ditaruh di dalam hati mereka untuk mengajar, untuk Tuhan memberikan, menolong mereka Tuhan sehingga mereka bisa meninggikan nama Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk impian-impian, jadikan mereka menjadi seorang yang visioner dan tahu bagaimana membangun visi sampai jadi realitas. Terima kasih dalam nama Yesus yang berjahat. bisa katakan. Amin. 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 Terima kasih Pastor Fendi. Tadi itu ada satu hal yang kata-kata dari Pastor Fendi itu yang terdengar terus ya. Antara lain, Anda mempunyai mimpi, Anda mempunyai mimpi yang besar itu harus kerja keras. Itu benar-benar harus dilaksanakan. Ya seperti Tuhan menjanjikan kepada umat Israel tanah-tanah perjanjian itu akan diberikan. Tapi kan mereka harus berperang. Mereka harus berperang puluhan tahun itu untuk merebut tempat-tempat itu. Tidak dikasih seperti center class begitu kasih. Seperti pemberian begitu saja. Tapi harus diperjuangkan. Harus di... Jadi kalau Anda mempunyai mimpi yang besar harus kerja keras. Ya terima kasih Pak Pastor Fendi tadi pengajarannya. Ya saya kasih tunjuk saudara ya. Ini Israel diserang kiri kanan. Ini hari ini. Ini hari ini. Mereka itu warrior ya. Mereka nggak takut. Mereka diserang ribuan. Mereka punya senjata yang baru yang ampuh. Ini kayak mainan. itu senjatanya Israel loh. Iya itu Iron Dome. Kubah besi. Bukan. 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 Yang mana itu? ini mereka dibombardir. Jelas. Kena. Ini mereka pakai apa namanya itu sebenarnya radar guided galling gun. Bikinan dari Amerika di Pomona. jadi mereka sudah pakai radar mereka mau ngawur ngawur pakai radar jebret 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 makanya saudaraku yang tadi Pak David kalau kamu punya impian sesulit gimana pun Tuhan itu maha kuasa membuat impian itu sampai bisa jadi kenyataan. Jangan putus asa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Hari ini tidak ada pelajaran lanjutan jadi diisi lokal aja Erik. Selamat untuk Diki yang melayani di SK. God bless you semuanya. Bye. God bless you. Bye. God bless you.